Ketika 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 ketemukan lagi, Hai Terima kasih Pada sore tadi sebenarnya Sebenarnya yang memulai giat itu dari pihak warga desa Winong RT2 RW7 Dukung Agel Kecamatan Pati Di situ dari RT dan desa melaksanakan penggelebatan terhadap sebuah pos-posan Pak Yur di situ Dan kebetulan di situ memang ada rumahnya atau berdekatan dengan rumah anggota kami yaitu Pada Nuri Dari hasil kegiatan tadi sore yang diawali dari warga itu diketemukan tiga pasang Di mana ketiga diantaranya masih di bawah umur yang berusia 15-17 tahun Dan dari ketiga pasang tadi ada satu pasang yang sudah hamil Terus kemudian dari hasil kegiatan perguruan warga tadi dikoordinisikan ke Satpol PPK Nanti Pak Yur yang menghadiri langsung di TKP untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Karena di lokasi itu sudah didatangi banyak warga Maka pemilik dan pengelola pos posan Berserta tiga pasangan yang kami ketemukan kami amatkan di kantor Satpol Kemudian kami koordinisikan kepimpinan yaitu Pak Kabit dan Pak Kasat Beliau mengarahkan agar dipanggil orang tuanya Dan selanjutnya dari pihak Pak Kabit menghubungi pihak PPA Pores Mami Untuk di Binar Bilang Mungkin tahunya hamil dari mana Pak itu? Dari pengakuan yang bersangkutan dan fisiknya Itu yang hamil di bawah umur atau Mbak? Yang hamil tadi itu usianya 19 tahun Jadi sudah Pasangannya masih di bawah umur kemarinnya? Pasangannya itu berumur 17 tahun Berarti masih di bawah umur ya? Iya Itu berapa bulan Pak? Nanti penyampaian dari yang bersangkutan adalah 5 bulan Orang tuanya sudah datang yang bersangkutan? Yang bersangkutan sudah datang Dan nanti setelah ini penanganannya seperti apa? Dipulangkan ke orang tua atau ada pembinaan apa? Kami menunggu nanti dengan PPA Pores Karena memang penanganan di bawah umurnya juga melibatkan dari pihak polis yang Untuk orang tuanya sudah mengetahui? Sudah Jadi ketika kami sudah sampaikan kronologis kejadian Bagi yang di lapangan maupun regulasi yang dilanggar Kita sudah sampaikan ke pihak orang tuanya Itu semuanya warga pati atau gimana Pak? Kalau dari identitas yang disampaikan itu semuanya warga pati Kalau itu warga sampai menggerpek itu berarti sudah mengendus ini praktiknya sudah lama atau gimana Pak? Ya pastinya seperti itu Karena memang sebelumnya sudah ada laporan Makan dari Sudah dikonfensikan ke RT, Desa dan Babin Makanya per hari ini dilaksanakan dia tersebut Itu berarti statusnya mesti pelajar semua Pak? Ada yang sudah bekerja di jarum Ada yang wajar Mungkin yang dari itu pelajarnya berapa dan yang bekerja berapa? Yang kelas yang belajar tadi itu Yang kelas yang masih mengaku sekolah itu dia keluar sekolah Keluar keluar dari sekolah gitu Dia putus sekolah gitu ada juga Yang masih positif belajar dia ada di luar Tinggal di kos itu sudah lama katanya Pak? Tadi penyampaian dari yang bersangkutan mereka baru Istilahnya baru check-in seperti itu Maka menyewat belajar Oh itu berarti short time ya Kos bukan bulanan gitu ya Bisa dibilang seperti itu Jangan lalu di follow Like, ambil subscribe Sosial media Tribun Muria Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia